menggabungkan alat ini nanti kedalam multi tester ya multi tester digital terserah mereknya apa aja yang penting multi tester digital ya yang Insyaallah alat ini sangat berguna bagi para teknisi khususnya oke sebelum kita mulai kita siapkan juga ya jangan lupa kopinya ya kopinya biar segar ya terima kasih sama kawan-kawan yang sudah klik dan view video ini dan bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini jika dirasa bermanfaat silahkan di subscribe ya di subscribe nyalakan loncengnya biar upload-upload terbaru dari saya ada pemberitahuannya pada video kali ini saya akan transfer memanfaatkan sebuah alat-alat bekas ya ini alat bekas yang pertama yaitu gacun ya gacun seperti ini untuk power supply ya untuk cangkok power supply tp-crt biasanya mungkin kawan-kawan teknisi semua sudah pada tahu ini gacunnya sudah rusak ya sudah kebakar tuh udah shot kemudian yang kedua yang akan kita gunakan yaitu ini transistor transistor NPN ini saya ada setok bekas power ampli yaitu yang model TIP-3055 kawan-kawan bisa juga menggunakan TIP-31 atau TIP-41 ya yang penting NPN kemudian kapasitor disini kapasitor damper bekas TV ya bekas TV CRT ini di bagian damper ini yang ada saya 912 J ya 912 J 1,6 kV ya 1,6 kV bisa juga memakai 103 bisa ya yang ada aja ya bekas-bekas di telepisi ya telepisi CRT kemudian ini satu lagi yang diperlukan yaitu dioda ya dioda di sini saya memakai FR kalau nggak salah ini FR-154 ya ini juga bekas cabutan cabutan di out sekunder TV tabung ya TV CRT per satu empat kemudian sisanya nanti akan mengambil dari komponen bekas gacun ini dan untuk alat pendukung lainnya yaitu ini baterai baterai bekas dalaman laptop atau powerbank yang ukurannya 3,7 atau 4 volt ya kalau nggak salah 4 volt ya bisa juga pengganti baterai yaitu charger HP Oke kita lanjut ke tutorialnya ya dan kita siapkan juga ya dan kita siapkan juga karena saya akan menggabungkan alat ini nanti ke dalam multitester ya multitester digital terserah mereknya apa aja yang penting multitester digital ya yang insya Allah alat ini sangat berguna bagi para teknisi khususnya Oke sebelum kita mulai kita siapkan juga ya jangan lupa kopinya ya kopinya biar segar ya biar tidak ngantuk kopi udut ya secukupnya Oke lanjut Oke hal yang pertama kita lakukan yaitu kita lepas komponen-komponen dari gacun ini terkecuali trapo ya trapo sama ini ya sama resistor sama resistor sama ada dua buah resistor nanti akan digunakan ya sama dioda ya dioda ini Oke lanjut kita buka dulu untuk komponen-komponennya kita buka semua ya Nah ini dia komponen yang sudah saya lepas dari bekas modul gacun ini yang ini tidak terpakai kita sisihkan dulu dan yang akan terpakai hanya ininya saja ya hanya ini saja ada yaitu nah ini yang jangan dibuang satu ini trapo trapo kemudian ini R10 nilai 1k kemudian ini R6 nilai 39 kilo ohm kemudian D ya dioda di N4 007 ini nanti akan bisa digunakan kembali ya sebagai pendukung tapi kita lepas juga gacun ini jangan dilepas seperti ini sini ada yang tiga pin kakinya ya seperti ini 12312 kemudian kita potong yang ini jalur yang sini kita potong dulu ya yang ini kita potong Hai Oke untuk jalur jalur ini untuk jalur trapo jalur trapo yang pin tengah nanti ini tidak terpakai kita potong saja ke sini biar tidak ngadu ke sini ya seperti ini cukup kita potong pakai cutter begini Oke selanjutnya Oke selanjutnya kita jumper ini ya yang ini pin yang ini ke sini kita jumper ya boleh pakai kawat atau pakai kabel kita jumper Oke ini sudah di jumper ya untuk pin trapo nya Hai jangan lupa yang ini yang ujung sini pin trapo ujung sini ke sini ya yang dari yang dari primer ke sekunder ya kita jumper kedua kakinya selanjutnya Oke sampai disini mungkin bisa dimengerti ya kita jumper dan R ini jangan dilepas tetap untuk R8 ini yang 39 kg seperti ini Oke untuk selanjutnya jangan di skip ya videonya takut nanti ada yang terlewat karena ini alat sangat berguna sekali ya sangat canggih dari alat bekas ini nanti bisa multi fungsi ya bisa multi fungsi ini fungsinya sangat berguna untuk teknisi lanjut selanjutnya kita pasang transistor NPN ini di sini saya menggunakan TP 3055 bisa juga dengan model lain TP 31 31 atau 41 bisa ya Oke seperti ini sudah disolder untuk transistornya seperti ini kita solder ke lubang bekas mosfet gacun ya seperti ini Oke untuk selanjutnya Oke selanjutnya Oke selanjutnya untuk dioda IN4148 yang tadi cabutan dari sini dari D1 kita pasang di antara pin basis dan Hai diantara pin Oke seperti ini bisa terlihat seperti ini ya Hai yang Hai yang plusnya katodanya ke pin base dan untuk anodanya groundnya ke pin emitter ya seperti ini Oke lanjut Oke kemudian kita siapkan kapasitor cabutan dari tipi tabung ini pada video ini saya memakai 912 ya 9 nano Oke seperti ini pin satunya dari kapasitor kita solder ke pin base transistor ya selanjutnya selanjutnya Oke selanjutnya kita ambil dioda di sini FR154 ini saya cabutan dari awut sekunder tipi tabung ya kita pasang di sini ya kita pasang di sini di lubang bekas kapasitor ya bekas kapasitor di sini C1 oke untuk dioda ini pasang seperti ini nanti yang ini jangan disolder dulu yang ini pin satunya pin plusnya atau katodanya kita solder ke kapasitor ini ya oke seperti ini kemudian kita ambil resistor yang 1k coklat coklat hitam merah yang dari cabutan dari sini ya kita pindah kaki satunya kita masukkan ke sini oke kita masukkan ke sini ke bekas dioda ya kita solder nanti oke untuk resistor 1 kg sudah sudah disolder biarkan untuk kaki satunya biarkan dulu seperti ini oke sampai disini mungkin bisa dimengerti ya jangan di skip ya jangan di skip videonya install kita lanjut ke kemudian seperti ini untuk resistor yang di atas ini yang di atas ini yang tidak masuk ke lubang kita jumper ke sini ya ke pin kapasitor dan dioda ini ya kita jumper seperti ini pakai kabel ya Oke lanjut Oke lanjut sekarang kita balik kita lihat bagian bawahnya seperti ini Oke dari bawahnya seperti ini kemudian kita ambil kabel ya kabel secukupnya kabel secukupnya kita solder di pin tengah ya di pin tengah kaki transistor di sini ya ya di pin kolektor seperti ini di pin kolektor ya di pin kolektor kaki transistor seperti ini Hai kemudian untuk pin satunya kita solder ke trapo untuk pin satunya kita solder ke trapo ya trapo yang pin ini sekunder ini sekunder bisa diperhatikan seperti ini seperti ini ya ke trapo yang bagian ini ya nah seperti ini kita solder ke tengah bagian transistor oke lanjut oke seperti ini mungkin sudah sudah paham ya sudah sudah paham ya kemudian ini kita lihat di sini resistor yang 39k yang ujung dekat rapo kakinya dia ada di sini nah ini kemudian kita siapkan kawat jumpernya ya untuk menjumper ujung resistor tadi ujung resistor yang yang 39k ini kesini ini ya resistor yang 39k ujung satunya kita jumper ke ujung trapo ya nah seperti ini bisa dimengerti ya nah ini resistor 39k ujung sininya kita jumper ke ujung trapo yang ini yang sudah tadi di jumper ya antara sekunder dan primer oke lanjut bisa dimengerti kemudian lanjut untuk resistor 39k yang ini yang ujung satunya ujung satunya tadi sudah di jumper ke trapo kemudian yang ujung satunya nah kita solder kabel seperti ini ujung satunya kemudian kita solder ke pin base ya kita solder ke pin base tr sini oke kita solder ke pin base tr sini seperti ini oke kira-kira seperti ini mungkin kawan-kawan untuk penempatan komponen nanti lebih lebih rapih lagi bisa ya tergantung kreatifitas oke seperti ini sudah untuk bagian bawah kita cukup kembali kemudian kita ke atas lagi kita ke atas lagi kita balik lagi oke ini seperti ini seperti ini ya oke seperti ini mungkin bisa dimengerti ya lanjut ini kemudian kita siapkan kabel ya secukupnya kita masukkan ke sini ya ke lubang bekas D4 ini ke lubang yang belakangnya disini disini seperti ini oke kita balik dia akan ketemu ke pin disini ya ke kaki eh yang di jumper tadi ke kaki trapo yang di jumper tadi kita solder ya dia akan ketemu ke sini ya akan ketemu ke dioda ini apa namanya kabel ini ketemu ke trapo seperti ini oke oke seperti ini ya ya mungkin bisa dimengerti oke lanjut kemudian kita ambil kabel hitam secukupnya kurang lebih berapa cm ya secukupnya kita solder ke sini ke pin emitor ya pin emitor transistor oke seperti ini oke sudah sudah nah ini sudah ya kita solder ini nanti sangat bermanfaat sekali kawan alat ini oke selanjutnya selanjutnya kita siapkan lagi kabel merah secukupnya ya kesini oke kesini kita masukkan kesini ya nanti dia akan ketemu ke resistor ini resistor yang 1k ya kita solder oke kita solder seperti ini dia akan ketemu ke resistor ini kabel yang 1k nah seperti ini ya seperti ini oke bisa dimengerti kemudian kita lanjutkan lagi kabelnya ya disini saya tidak ada kabel hitam jadi saya memakai kabel putih kita solder juga ya di kaki emitor transistor seperti ini disatukan sama kabel hitam nanti yang fungsinya ini akan menjadi output alat ini ya ini out hitam putih eh merah putih kemudian ini inputnya nanti inputnya hitam merah oke lanjut seperti ini ya tadi saya lupa disini untuk kaki trapo ini pin tengahnya kita potong tadi disini dan yang sinipun kita potong ya jadi untuk jalur kaki trapo tengah ini tidak kita gunakan ya kita potong ya jangan ada yang terhubung kemana pun untuk trapo ini karena nanti akan mengganggu ya nanti akan mengganggu oke untuk penempatan mungkin teman-teman atau sahabat bisa lebih kreatif lagi lebih rapi lagi ya ini alatnya sudah jadi nanti akan saya tes dulu oke ini akan saya tes dulu sebelum kita masukkan ke dalam tester digital ya alatnya akan saya tes dulu apakah sudah berfungsi atau tidak hasil rakitannya sebelum nanti saya masukkan ke tester digital ya akan saya ukur untuk in outnya ya disini oke ini sudah oke sudah oke alatnya sudah mantap siapkan tester digitalnya ya terserah merek apa aja oke saya lepas dulu ini jepitannya ini sudah siap kita rakit ke dalam multi tester ya selanjutnya selanjutnya yang kita rakit tadi kita ukur disini apakah masuk atau tidak ya sepertinya masuk nanti kalau ditekuk seperti ini sepertinya dia akan masuk ya resistornya akan saya tekuk begini iya akan saya tekuk begini ini tidak usah pakai pendingin karena tidak panas ya oke saya tempatkan dulu seperti ini untuk alatnya saya tempatkan dulu seperti ini oke ini sudah saya lem bakar ya untuk alatnya seperti ini sepertinya tidak mengganggu sudah saya cek tadi jika dipasang disini kita tutup sepertinya masih bisa ya nah sepertinya masih bisa sepertinya masih bisa tertutup dan nanti untuk baterainya kita simpan di luar saja baterainya kita simpan di luar oke lanjut oke untuk tester digital merek Sanwa seperti ini dalamannya mungkin lain merek akan lain lagi untuk dalamannya yang penting yang perlu kita perhatikan disini kita lihat warna yang menuju kabel probe ya disini ada probe hitam disini ada merah dan jika jika tester ini nanti buat mengukur alat lain lagi selain buat alat ini untuk membuat biasa kita mengukur komponen komponen yang lain selain kita perlu menambahkan lagi 2 buah dioda ya 2 buah dioda oke 2 buah dioda ini saya ambil dari tipi juga ya dioda cabutan oke kita pasang untuk dioda satunya yang min ya yang kaki min yang tidak ada garisnya ini kakoda nah ini min yang tidak ada garisnya yang saya pegang kita solder disini ya di probe warna hitam oke kita solder disini satu dioda yang menuju probe warna hitam ya untuk minnya kesini plusnya nanti ke arahnya kesana ya oke lanjut kemudian untuk dioda satu lagi untuk dioda satu lagi yang kakodanya plusnya kita solder ke arah probe yang merah ya seperti ini nah seperti ini ya mungkin bisa terlihat seperti ini oke yang ini probe hitam kita kasih dioda yang min kemudian probe merah kita kasih dioda yang plus ya oke lanjut oke selanjutnya ini untuk kabel merah dari alat yang kita buat tadi yang ini ini outnya yang ini ya kabel yang ini kita solder ke sini ya ke dioda yang menuju ke probe merah oke kita solder ke sini ya oke sip kemudian ini untuk putihnya tadi untuk putihnya yaitu untuk minnya ya min outnya yang dari kaki emitor kaki emitor transistor kita solder ke dioda yang satu lagi yang menuju ke probe hitam sini ya nah seperti ini oke sudah dimengerti oke sangat mudah sekali ya ini akan jadi alat canggih ya sangat serba guna oke kemudian ini untuk kabel ini yang hitam sama yang dari emitor ini ke ground baterai dan yang ini dan yang ini ya yang merah ini tadi nah yang merah ini tadi nah yang merah ini ke plus baterai nanti ya kesini ke plus baterai oke sepertinya kalau kita langsungkan kesini ini untuk alat ini langsung nyala ya untuk lebih baiknya kita siapkan ini stop kontak ya stop kontak ya oke seperti ini kita solder seperti ini dan untuk kabel ini kita solder ke plus baterai sini ya ke plus baterai sini oke kemudian yang ini jadi kita dibikin saklar ya untuk inputnya kita bikin saklar kemudian untuk yang ke alatnya ini kita solder ke sini ya jadi biar suplai dari baterai ini bisa diputuskan nanti memakai saklar oke seperti ini ya kita pasang saklar ya untuk baterainya baterainya lanjut kemudian tinggal kita rapih-rapikan saja ini kabel-kabelnya jangan sampai ada yang ngesot ya jangan sampai mengganggu untuk testernya karena testernya mungkin nanti bisa digunakan lagi ya masih bisa digunakan untuk ukur-ukur yang lain dan kita tutup dulu untuk ini untuk ininya testernya kita tutup dulu oke ini sudah kita tutup kita pasang baterai testernya seperti biasa ya kita pasang juga baterai testernya kita pisahkan saja nah seperti ini kita tutup dulu ya oke ini sudah saya rapihkan mungkin untuk kreasi-kreasi kawan nanti bisa ditaruh lubang buat chargernya ya buat charger baterai ini biar tidak dilepas ngecasnya langsung dicolok gitu ya pakai charger HP bisa ya ini akan saya tes untuk alat perakitan tadi kita nyalakan dulu untuk testernya oke tester kita nyalakan pada posisi DC pole ya DC pole seperti ini kalau kita mau menggunakan alat ini kemudian untuk alatnya tadi untuk baterainya sudah saya kasih saklar ya nah kita nyalakan untuk baterainya oke disini sudah menunjuk nilai 87 pole ya 86,8 ya oke untuk alatnya akan saya tes untuk uji coba alat ini yaitu jener ya jener ini jener 15 pole dan ini jener yang biasa di power supply tipe cina 6,2 kalau tidak salah oke akan kita uji coba memakai alat ini apakah akurat atau tidak untuk kathoda ke probe merah ya oke ini terukur 14,7 akurat ya kemudian untuk ini jener satunya oke ini terukur 6,2 ya 6,3 kurang lebih ya ini sangat akurat sekali ya untuk mengukur jener sangat bermanfaat ya jika kita tidak mengetahui kode jenernya sudah tidak terlihat ya kita bisa menggunakan alat ini tinggal kita ukur saja seperti tadi untuk pin kathodanya ke plus probe ini nya ke sini dia akan menunjuk nilai dioda jener ini ya ini menunjuk kurang lebih 15 volt ya karena ini jener untuk power ampere bagian kontrolnya kemudian kita akan uji coba lagi saya akan uji coba saya akan uji coba akan uji coba buat mengukur lampu back leg ini lampu back leg ini 1,2,3,4,5,6,7,8 8 mata kancing ya 8 mata kancing 3 renteng ini sudah saya seri sudah saya seri 3 batang kita nyalakan alatnya ini posisi di DC pole kita nyalakan alatnya oke dia sudah menunjuk ke 86 volt apakah dia sanggup untuk mengukur 3 renteng 3 batang oke kita probe plus nya kita kesini kita ukur untuk 1 batang dulu nah untuk 1 batang disitu di testernya menunjukkan sekitar 18 volt ya 1,2,3, ini 7 ya 7 mata kancing oke disitu kita bisa melihat nilai dari lampu back leg ini ya sekitar 3 volt ya karena untuk 1,2,3,7 ya oke lumayan bisa menunjukkan nilai 6 volt, 5 volt, atau 3 volt ya kita bisa memperkirakan kemudian batangnya permata kancingnya kita tes nah disini untuk permata kancingnya sekitar 2,5 volt ya ini nyala 1 mata kancing disini menunjuk nilai 2,5 volt berarti ini untuk lampu ini sekitar lampu back leg 3 volt karena ini lampunya lampu bekas ya mungkin sudah agak error kemudian kita uji coba untuk mengukur untuk mengukur 2 batang dulu ya 2 batang 2 batang lampu led oke 2 batang menyala cukup terang cukup terang karena ini lampu saya juga terang jadi kalah terang kemudian untuk 3 batang 3 batang masih nyala ya dia menunjukkan nilainya tuh untuk 3 batang ini sekitar 46 volt di penunjuk testernya menunjukkan nilai 46,5 ya oke ini dia manfaatnya alat yang kita rakit satu untuk mengukur jener yang tentunya sangat diperlukan ya untuk para teknisi elektronika kemudian untuk mengukur lampu back leg ya lampu back leg bisa per biji per renteng ataupun 3 renteng ya karena ini maksimal disini 87 ya sekitar 87 volt oke sekian semoga bermanfaat akhir kata dari saya Nadine Alegro Waalaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh sukses selalu selamat menikmati